Intro Menteri Sosial di Risma hari ini kembali berulah Sikapnya yang dikenal temperamen dan meledak-ledak membuatnya dicibir di media sosial Kali ini yang menjadi korban ialah pegawai pemerintahan Provinsi Gorontalo Saat rapat terkait data penerimaan bantuan pada Kamis 30 September lalu Selain marah-marah, Risma juga mengeluarkan kata-kata yang tak pantas Kemarahan Risma dipicu lantaran ada perbedaan laporan antara data PKH setempat dengan data yang disampaikan pejabat Kemensos Kena tidak mikian, sikap Risma dianggap terlalu berlebihan Sampai-sampai Gubernur Gorontalo Rusli Habibi merasa tersinggung Ia menilai aksi koboi Risma tak patut untuk dicontoh terlebih merupakan seorang pejabat publik Dikutip dari situs resmi Pemper Gorontalo, Rusli meminta kepada Presiden Jokowi untuk me-evaluasi pejabatnya tersebut Namun Rusli tak lagi menyebut Risma sebagai menteri melainkan staff presiden Jadi bukan kita celah rakyat? Kata-kata itu lah yang selingan sempetan Itu selingan sempetan Tau nggak? Kalau tidak penting, keluar dari kami. Kita kaas-kita kaas di Joran. Saya tidak pernah Joran bagian kita semua daerah kita tambah. Ngapain yang harus Joran?